Haa, jadwal kali ini juga penuh. Harus cepat-cepat rapat nih. Halo semuanya, selamat datang. Halo, halo. Semuanya sudah masuk? Iya. Suara produser Haram, suaranya tidak kedengaran. Sepertinya suaranya mati. Haram, suaranya tolong nyalakan. Maaf, soalnya Gurem menggonggong terus. Gurem, ayo berikan salam. Halo. Anjingnya produser. Wah, imut. Imut ya? Ah, padahal harus rapat. Kenapa dia kasih lihat anjingnya? Aduh, benar-benar. Gurem, mainnya di sana saja. Mulai episode kali ini, pelukis Dayl jadi pelukis utama yang menggambar gatun. Sebaiknya kita pakai cerita apa ya? Ceritanya kan boleh diambil dari pokok bacaan renungan. Tapi kapan kita akan mengunggah video ini? 22 Agustus, pokok bacaan hari itu tentang Gideon ternyata. Gideon? Kenapa? Tidak, tapi daripada cerita tentang Gideon, saya ingin pakai cerita yang lebih dikenal orang-orang. Kalau begitu cerita Daud dan Goliath yang ditulis di komentar. Sepertinya seru. Daud dan Goliath. Tapi haram kalau kita buat itu. Hei, Gurem, kamu di sana main sama Mama. Aduh, siapa sih yang ribet saat rapat? Ih, mengganggu deh. Ah, benar-benar. Jangan marah. Coba bilang, pasti dia mau mengerti. Masa terus-menerus begitu? Haram, anjingmu tolong. Tolong buat dia diam, oke? Eh, iya, iya, maaf. Hei, Kim Gurem, pergi main di sana. Cerita Daud dan Goliath sih bagus karena terkenal. Tapi adegan perangnya banyak. Paket! Paket datang, sebentar. Hei, Kim Gurem, buka rumah kita. Ih, gimana sih? Mama! Wah, diminta untuk diam, malah berisik lagi, berisik lagi. Hei, apa itu sikap orang yang mengerti? Ah, padahal sibuk. Tadi kita sudah bicara sampai mana, ya? Ah, tolong semuanya fokus. Kesimpulannya, cerita Daud dan Goliath banyak adegan perangnya. Jadi masih sulit bagi Dail. Tadi lagi ngomong itu. Ah, baik-baik. Pelukis Jong bilang dua kali, saya jadi ingin makan nenek chicken. Hei, Haram. Kamu tidak punya pikiran lain selain ayam goreng, ya? Saya kan hanya bilang ingin makan ayam goreng. Aku kan hanya ngomong sekali kenapa dia begitu. Iya, benar. Dia kadang memandangmu rendah. Eh, aku kesal. Produser Byung-Jun sedang ada masalah kali ya? Sensitif sekali. Kalau begitu, kemarin itu kita buat bagian epilog cerita Daniel. Bagaimana kali ini buat epilog juga? Epilog? Kalau begitu buat epilog Petrus saja. Setelah dia menyangkal Yesus, kan masih belum kita buat. Buat itu saja. Epilog Petrus. Kenapa nadanya begitu? Sekarang dia kesal. Iya, makanya. Haram, epilog Petrus tidak boleh. Memangnya kenapa? Tolong pikirkan sebelum bicara. Cerita tentang Yesus kan digambar oleh pelukis Jun Seol. Gaya gambar dahil kan berbeda. Bagaimana mau dilanjutkan? Tolong pikirkan. Maksudnya saya ngomongnya hanya asal-asalan doang. Dari tadi pendapatku terus diremehkan. Produser Byung-Jun mau pakai cerita apa? Pakai itu saja, ya kan? Aduh, benar-benar. Sudah tidak ada waktu. Kasih ide yang tidak-tidak. Makanya kasih ide-nya yang benar dong. Kenapa dari tadi dia meremehkan ideku? Dia benci padaku kah? Ah, tadi dia juga ngomong sesuatu ke guram. Tadi dia siapa ngomong guram ini dan itu? Kalau dipikir-pikir aku jadi kesal. Ah, kenapa suasananya begini? Aduh, tidak tahu ah. Atau pakai lagu sekolah minggu yang sering dinyanyikan jadi cerita. Hmm, misalnya ada apa ya? Hmm, maaf, tunggu sebentar ya. Tunggu mau kemana? Hei, tim guram! Saya jemur pakaian sebentar ya. Sudah dibilang keluar kenapa matuk lagi. Wah, Liyong-Jun, kamu telah mencoba sabar-sabarnya. Tim guram! Benar, benar! Hei, tim guram! Kenapa pakaian terjadi begini? Oh, oh, kau bawa dia keluar! Oh, benar-benar! Hei, tolong anjingmu dikat dulu. Paket atau cincang juga dikerjakan nanti setelah rapat. Basar ekoin! Bicaranya baik-baik, Jok. Kenapa teriak? Cepat rapat! Kok bagaimana pakaianku jadi begini? Eh, kayaknya kita belum berdoa sebelum rapat. Bagaimana kalau kita berdoa dulu? Dia tidak kasih ide sama sekali. Lagian kalau tidak mau diremehkan. Kenapa kamu suruh guram diikat? Hargai orang lain. Jangan memikirkan dirimu sendiri. Apa berhenti kerja saja ya? Nah, kalian sudah lihat? Inilah hasil tugas kelompok senior kalian yang paling baik di jurusan kita. Menggoda manusia adalah hal paling dasar dari budaya iblis. Kalau kalian semua berpegang pada dasar-dasar ini, kalian bisa menyeret manusia bodoh ke api neraka selamanya. Baiklah, aku juga mau menggoda manusia. Lalu jadi iblis yang paling jahat. Barusan kalian mendapatkan informasi manusia yang akan menjadi target kalian, silakan dicek. Kalian akan bertemu dengan mereka di kelas praktik berikutnya. Terima kasih. Ternyata dia.